Ini pegang nih hadis Bukhari Senantiasa muncul di umatku Ta'ifah Satu kelompok kecil Bukan besar Zahirina ala al-haq Yang berani menzahirkan al-haq Yang berani tolong menolong Untuk mencapai al-haq kebenaran Mereka tidak merasa benar Mereka berusaha mencapai kebenaran Cuma ta'ifah Selebihnya silent majority Selebihnya diam, sukut Apakah orang takut sesat Takut salah Takut dibuli Sedangkan ta'ifah ini Tidak takut apa-apa Dan saya berdoa Awal dengar hadis ini langsung saya doa Ya Rabb, ija'alni min ha'ulai ta'ifah Jadikan aku Dan saudara-saudara aku Bagian dari kelompok itu Amin Al-Fatiha Kalau kotornya di depan sini Gampang gak bersihnya Tapi kalau kotornya di dalam Paham maksudnya Jika kotornya di zahir Bersihkannya mudah Jika sakitnya fisik Dokternya banyak Tapi kalau sakitnya jantung Apakah semua dokter sanggup? Kalau yang sakit kolbunya Apakah semua kiai sanggup? Tidak Maka Membersihkan yang di dalam Mesti orang yang sudah pernah masuk ke dalam Karena membersihkan di dalam Itu beda dengan yang di luar Rumitnya bukan main Kalau jantungnya penyembatan Dipasang ring Iya kan sekarang begitu kan Kalau dukun-dukun kampung kan dulu gak pakai ring Dulu pakai jamu aja Sehat-sehat juga tuh ya Tapi zaman sekarang karena serba cepat Langsung selesai itu Betul Langsung lancar dia Dan itu gak mudah Coba tanya Bang Dik Teman-temannya yang pasang ring mudah apa gampang? Apa sulit? Udah pasang? Berapa Bang? Satu Wajahmu kok gak ngeliatkan ada ring ya Bang? Semoga sehat-sehat selalu Oh istrinya dokter Lupa nih Istrinya dokter Kalau Ini Bang Dik Ini nyuci sendiri apa? Dicuciin Tuh kan Baju aja dicuciin Masa kolbunya Nyuci sendiri gak bisa Pikiran Gak bisa dicuci sendiri Ini Duk Turfala 12 tahun sekolah Dari SD SMP SMA 12 tahun sekolah Eh lebih ya? Mau ketawa deh S1 S1 24 tahun S2 2 tahun setengah S3 Ubu aja Tahun 2000 berapa mulainya? Buru 11 Selesai 2023 23 kan keren Bener tuh Jurusantan abang Bener itu Bisa selesai Itu udah keren kali Hebat sekali Bener-bener sabar Dulu itu gak keren Kalau orang S3 itu Cuma 3 tahun Yang lama Itu kata senior saya di kampus Doktor Abdul Muxid Gozali Kata dia Saya ini dokter 10 tahun Itu yang keren Sepertinya dokter Valah ini Mengikut jalan beliau Yang keren itu Selesai ya Barakallah Itu untuk Bisa baca kitab Bang Dik Sekolahnya Berapa tahun Berarti Kalau dihitung berapa tahun Dari SD sampai Selesai Berapa tuh? 30 tahun Ya Rob 30 tahun ya Dengan SD nya Itu bahasanya kitab Bang Dik Pernah nyantri gak? Artis jadi ustad Ini kan Ini kan jadi ustad Mohon maaf nih Dulu saya ngaji Bu ya Ngaji apa? Santran kilat Alibata itu Tapi begitu baru ngaji Lebar penghapus Setelah itu Saya gak ngaji lagi Kira-kira Kalau Artis begini Jadi ustad Dia bisa baca kitab Begini gak? Jadi wajar Kalau wawasan Mohon maaf Ex artis Jadi ustad Itu Ya terbatas Yang ditonton di Youtube Dan buku terjemahan Ini mohon maaf Aku Clear aja Harus diomongin Maaf Bang Dik Bukan lagi Alhamdulillah Dia gak pakai Saya mah ngaji Ngaji sendiri aja Quran Langsung saja ke Quran Gak usah Gak usah lewat Ustadz Ustadz itu banyak pikirannya Banyak alirannya Langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah Banyak gak begitu hari ini Ternyata baca buku terjemahan Terjemahan itu yang nulis manusia atau bukan? Di saat dia baca terjemahan Ini antum nih Baca terjemahan Maka Yang baca terjemahan Mengikut pemahaman si penerjemah Bukan mengikuti Quran dan Sunnah Ini perhatikan Yang paling lucu Si ex itu juga Ex artis itu Apa kata dia? Gak usah ikut ustadz Gak usah ikut mazhab Langsung saja kepada Imam Bukhari Aduh Saya tambah bingung tuh Karena kita 4 tahun Kata Bukhari Itu gak paham-paham amat Sampai saya ngaji lagi Ulang lagi Kata aman lagi Baru agak mulai faham Baru berani buka majelis Sohaib Bukhari Pake bahasa Arab Baru berani Jadi setelah kata Kali ulang lagi Ulang lagi Ulang lagi Kira-kira begitu Baca ini lagi Baca ini lagi Terus dia bilang Cukup baca Sohaib Bukhari Kira-kira Kalau teman Bangdik itu Ngomong begitu Dia baca Sohaib Bukhari Yang Arabnya itu terjemahannya Terjemahan Ya antum Hitung sendirilah Kualitas Keustadannya Ini kenapa Saya pahit-pahit Ngomong begitu Ini akhir zaman Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Biar kita tahu diri Biar kita tahu diri Biar antum Kalau dengerin juga Paham Innallaha la yakbidul ilma Intiza'an Allah tidak Ngambil ilmu itu Bangdik Digeplak kepalanya Terus hapalanya Hilang lima jus Gitu gak Emang gak ada Pahlannya Ustadz juga gak begitu Terus gimana Yakbiduhu biqabdil ulama Allah ambil dengan cara Mengambil Jawanya ulama Mati ulama itu Maka matilah Sumur ilmu Samudra ilmu Saya gak tahu lagi sebutannya Mati sudah Mata air ilmu mati Jadi ketika Ulama mati Sumber mata air ilmu Mati Apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya meninggal guru-guru kita Maka orang-orang Mengambil Mencari gurunya Pemimpin agamanya Orang-orang yang Juhala Ini Nabi yang ngomong Bukan bahasa saya Ini istilah Nabawi Istilah kenabian Juhala Berarti orang yang Tidak mengerti Orang yang Jahil Gak pernah Ngaji Gak bersanat Gak berguru Gak bisa Memahami Tafsir dengan baik Tidak mampu Memahami syarah Dengan 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 detail Lalu dia Berfatwa Fadonlu Wa adonlu Mereka Keliru Lalu mereka Ajak orang Untuk ikut Keliru Tapi Karena mereka Mungkin punya Kemasyuran Segala macam Mereka merasa Benar Dan ini sudah Terjadi Sudah Terjadi Maka jaminan Jaminannya apa Jaminan Tenang Ya Ini pegang Hadis Bukhari Senantiasa Muncul di umatku Ta'ifah Satu kelompok Kecil Bukan besar Zahirina Al-Hak Yang berani Menzahirkan Al-Hak Yang berani Tolong Menolong Untuk mencapai Al-Hak Kebenaran Mereka Tidak Merasa Benar Mereka Berusaha Mencapai Kebenaran Cuma Ta'ifah Selebihnya Silent Mayority Selebihnya Diam Sukut Apa kata Orang Takut Sesat Takut Salah Takut Dibuli Sedangkan Ta'ifah Ini Tidak Takut Apa-apa Dan Saya berdoa Awal Denger Hadis ini Langsung Saya doa Ya Rab Ija'alni Minha Ula'it Ta'ifah Jadikan Aku Dan Saudara-saudara Aku Bagian Dari Kelompok Amin Al-Fatiha Mohamed Bismillah